Hai semuanya Mas Bro ya kembali lagi kita di Fajar Delhi dan kali ini kita akan bahas FPO baru Wow ini FPO yang lain udah habis dan ini muncul satu sendiri ya yaitu koal PT Black Diamond resource nah dari namanya udah kita tahu ya ini sektornya batubara Black Diamond ya ya perlian hitam mantap sekali namanya koal lagi mantap ya sebelum diambil yang lain ya karena berjibun banget perusahaan batubara di Indonesia nah ini koal udah diambil oleh Black Diamond oke disini sektornya energi terus periode bookbuilding tanggal 12 Agustus sampai 22 Agustus kemungkinan ini listingnya bulan depan yaitu bulan September untuk harganya 100-130 untuk stok yang ditawarkan adalah 17 juta lot atau sekitar 25,9 persen dari keseluruhan modal dari Black Diamond Oke kita akan lihat disini eh sebelum kita lanjut ke perspektusnya saya akan ngasih penjelasan dulu sebentar bahwa koal ini atau Black Diamond ini adalah perusahaan holding jadi ini mirip banget sama Hill maksud tahu Mas Bro bisa lihat video saya Hill dulu yang gagal IPO Hili itu gagal IPO dan dia itu perusahaan holding nanti jangan kaget kalau karyawan cuman tipe beberapa biji ya dengan kaget perusahaan seperti ini karyawannya cuman beberapa biji doang jangan kaget ya karena dia perusahaan holding yang kerja sebenarnya anaknya Oke kita lanjut aja ke prospektusnya biar langsung jelas dan gamblang jangan skip video ini jangan skip iklannya Mas Bro tonton iklannya like subscribe segala macem iklan ju terus nih gua Oke kita lihat yang disini Mas Bro yaitu yang pertama tentu aja adalah W jadi kalau misalnya IPO itu W yang paling utama W yaitu W nya adalah Surya Fajar sekuritas si tukang guyur Fada Fajar Fajarnya kok jelek banget gitu namanya tukang guyur nih guys coba kita lihat di sini ya untuk SF apakah bagus Oke Mas Bro kita lihat yang pertama dari Bos Bos sempet arah dua kali sebenarnya Yap enggak guyur nih si SF dan XA di Bos ya sempet nyuwanin dua kali lah walit papan akselerasi dapat arah dua kali lumayan ya dan sekarang juga masih harganya di atas harga IPO karena harga HPnya di seratus kalau nggak salah ya sih bos Oke terus selanjutnya adalah saham apa nih yaitu NTPK NTPK apakah dia tukang guyur nah NTPK sebenarnya cuannya berapa kali nih guys cuan dua kali dua kali arah NTPK ternyata guys dua kali arah ya luar biasa ternyata oke juga sih SF ini ya walaupun abis itu di 50-in itu dia ya masalahnya banyak teman-teman yang sangkut NTPK tapi kalau yang ikut FIO sih harusnya sih cuan ya oke terus selanjutnya adalah saham dari nih WMPP kita lebih WMPP nih bareng-bareng juga kita lihat WMPP WMPP kita lihat di guyur guys ya arah nggak nih ya kayak ginilah bentuknya enggak enggak dikasih arah Mas Bro di WMPP dan sekarang itu longsor dan baru naik sekarang ya baru ngekas sekarang nih berarti dari FIO dari akhir dan akhir 2021 baru nah di pertengahan tahun ya atau 8 bulan lagi baru cuan ya ikut-ikut FIO baru cuan sekarang WMPP tapi ya tetap aja di bawah ke 100 kan stress juga guys Oke terus selanjutnya adalah ini dia guys yaitu sepetan SMF sepet sepet ada yang sakuti sepet kayaknya bangun nih bangun gak sepet enggak bangun guys ternyata guys nah sepet nih guys sepet juga sama guys ya aranya satu kali dua kali arah cuma langsung diguyur nah diguyur baru digas lagi ya terus SMF kita lihat tukang guyur ini guys tukang guyur ya Nah kita lihat SMF Oh SMF malah naik guys 1 2 3 4 5 nih Oh ini bukan nih bukan di situ anjay Oh ya bener nih aranya 1 2 3 4 5 5 kali arah guys 6 ternyata nggak tukang menggoyur juga nih ya Oke terus selanjutnya adalah pgcu kalau sendiri sih bagus SF ya pgcu kita lihat pgcu disini terakhirnya guys pgcu guys nah pgcu disini enggak liquid-liquid-liquid arah juga nih guys luaranya 12345 kali arah guys akselerasi mungkin ya arah lima kali oke ya ini am untuk epio-nya eh sorry untuk uenya sih sebenarnya iya enggak terlalu enggak terlalu sangar lah ya masih kiri kayaknya sih masih dikasih cuman walaupun arah 12 kali ya semoga untuk SF ini tapi hati-hati aja SF ini suka kalau udah naikin suka ngeguir sampai abis ya bisa dibawah harga epio nanti jadi kalau meskip itu Ipo Hunter jangan terlalu greedy ya udah cuman arah 12 kali ya cukup jual terus tinggalkan kan seperti itu next kita lihat di sini untuk prospektusnya aja langsung ya bagi teman-teman yang mau investasi apakah ini masuk di sini Nah kita lihat nomor 11 dulu nah ini adalah struktur pemegang sahamnya yaitu yang pertama itu 52% dikuasai oleh sujakalais terus ada PT Sagemilang dan blablabla dan di sini ada PT Alam Tulus Abadi ini milik Pak Sujakalais maksudnya di sini berarti sujakalais itu ini ditambah ini PT ini milik ini nah di PT Sagemilang ini juga ada enggak sujakalaisnya juga saya enggak tahu takutnya juga ada juga ya yang saya juga enggak enggak ke dalamnya siapakah itu sujakalais nah kita lihat di sini sujakalais ini adalah presiden direktur atau pemegang saham ya dia presiden direktur plus pemegang sahamnya INCF INCF nah kita lihat di sini ya tadi udah saya apa namanya tak ulik-ulik siapa sih sujakalais seperti itu dia adalah presiden direktur dan pemilik sahamnya INCF nah kalau Mas perlu lihat di sini INCF ini sering digoreng-goreng ya Mas ya di sini aja ya waktu itu di tahun 2016 2016 ya ini ini INCF sempet ke harga 3200 kristini digoreng abis ya lihat ya Nah jadi Pak Sujakalais itu menurut saya sih suka goreng-goreng saham ya nggak tahu ya nanti saya nuduh berarti ya Sorry Pak saya nggak nuduh Pak ya saya lihat INCFnya aja ya INCF disini emm naiknya suka tinggi walaupun abis itu diguyur naikin lagi diguyur naikin lagi seperti itu ya Nah ini juga semoga aja nanti koal juga diguyur dinaikin ya sampai ke seribu ya semoga ya nah ini ya pemilik dari INCF walaupun sekarang Bobo ya cuman dia kalau sekali naik to lose ya sampai ke 600 dari 50 nice mantap Oke kita lihat am langsung aja ke bagian sebelah nomor sebelah itu proses usahanya kegiatan usaha utama yaitu persoalan dapat melaksanakan kegiatan perusahaan holding yaitu menguasai aset sekelompok perusahaan jadi istilahnya itu koal ini sebenarnya ya enggak batu bara enggak kembara sebenarnya yaitu induknya terus dia menguasai banyak perusahaan-perusahaan nah yang di yang lagi diangkat sekarang itu adalah yang koalnya karena apa namanya sekarang kalau lagi tinggi harganya lagi booming makanya yang di yang di push nomor satu itu koalnya seperti itu ya padahal dia itu banyak ya guys sektor usahanya bahkan yang saya baca tadi di berita-berita ini tentang Pak Suja Kales pas juga kalau situ juga apa namanya apa usaha karet ya udah karet ada juga di sampai ke perikanan dan klopster kalau nggak salah namanya bisa lihat-lihat sendiri aja dibaca-baca sendiri dan istilahnya itu kalau Pak Suja Kales tuh kayaknya itu dia kayak saya gitu yang maklar gitu ya yang apa-apa pun yang bisa kita ngasihin duit dia hajar seperti itu nah oke terus selanjutnya adalah yang nggak apa-apa asal halal dan enggak merugikan orang lain dan seperti itu is no problem apapun jenis usahanya asal yang prospek dia kita hajar aja sih no problem asal kita bisa dan nggak merugikan orang lain dan halal juga next selanjutnya adalah nomor 12 kita lihat ini adalah yang diangkat guys yaitu keterangan entitas anak ya itu ini PT Dayak membangun Pratama atau nanti disingkat dari DMP dia itu dikuasai 99% PT Koal tadi ya Diamond Resource tadi jadi istilahnya ini Mas Bro yang kerja nah ini sama kayak Hill waktu itu EPO nya kenapa nggak DMP aja yang EPO saya pernah ngomong sama Hill dulu kenapa anak usahanya aja nggak EPO apa hilangnya gitu ya Nah ini juga sama kenapa koalnya yang EPO nggak DMP nya aja ya karena dia yang kerja ngapain capek-capek apa namanya yang yang EPO itu induknya yang dia bahkan nggak kerja gitu ya yang kerjakan ini yang apa namanya PT batubaranya kan di sini tapi yang EPO malah induknya itu karena alasannya mungkin aja guys pengen IPO double kalau menurut saya nih analisa saya secara pribadi aja dia pengen IPO double jadi induknya dulu EPO dapet dana di di kelola lagi ya di investasikan atau di buat modal PT DMP nanti suatu saat nanti PT DMP Ipo lagi nah bisa double IPO betul maksud saya Mas Bro kalau PT DMP nya doang dulu yang EPO terus induknya yang EPO itu induknya nggak laku EPO nya guys karena kurang menarik karena yang intinya anaknya itu udah EPO jadi bener dia EPO induknya dulu ya baru nanti anaknya EPO Oke terus kita lihat di sini sekitar tanggal pencetanya tanggal 7 September next kita lihat lanjut aja ke penggunaan dana nomor 13 yaitu seluruh penggunaan dana nih ya sekitar 40 miliaran ya digunakan DMP nah jadi 40 miliarnya itu dipakai DMP itu dibuat usahanya dia terus sisanya disalurkan sisanya akan disalurkan kepada DMP dan digunakan untuk modal kerja DMP di semuanya semuanya akan dipakai DMP ternyata ya yang DMP ini ya makanya saya bilang kenapa enggak DMP nya aja yang EPO gitu ya langsung berarti enggak usah di mobil itu disalurkan ke situ lagi langsungnya DMP nya EPO tapi ya itu namanya strategi perusahaan guys pengen IPO double dan mungkin aja seperti itu next selanjutnya adalah aset nomor 13 kita lihat di sini untuk aset total asetnya segini total hutangnya segini guys jadi hutangnya ada kenaikan yang signifikan dan lumayan ke signifikan 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 guys hutangnya naik terus ya dari 50 miliar ke 118 miliar ke 249 miliar terus korita disini juga ekuitasnya naik modalnya sebenarnya kecil guys untuk DMP kuali ini tahun 2020 modalnya cuma 1 miliar 1,4 miliar yang seperti itu ini kan dalam dalam ribu bener 1,4 miliar jadi bikin perusahaan modalnya 1,4 miliar guys tapi terus bertumbuh jadi 79 miliar terus bertumbuh lagi jadi 118 jadi modalnya terus naik sebenarnya untung berarti PT nya coba kita lihat di sini ya untuk laba laba ini ya laba perusahaan kita lihat labanya juga semakin untung guys memang benar ya jadi kenapa ekuitasnya terus tumbuh walaupun modalnya awalnya kecil tapi kalau usahanya bertumbuh kan nambah terus ya lah modalnya kan seperti itu jadi equity equity nya naik terus jadi kalau menurut saya sih dari tahun ke tahun dia itu semakin bagus ya untuk PT DMP nah kita lihat valuasinya apakah menarik kok DMP kual sorry kual nah kita lihat yang selanjutnya adalah karyawan nomor 61 nah ini mungkin bagi teman-teman suka kaget nih karyawan cuma tiga gitu ya perusahaan kalau karyawannya tiga perusahaan KWKW gitu ya ya perusahaan holding kan seperti ini guys nggak perlu karyawan banyak-banyak orangnya cuma di kantor karyawannya satu dua tiga juga udah cukup kan yang kerja DMP nah kita lihat di sini ya untuk karyawannya cuma tiga tiga tok karyawannya guys kita lihat di sini ya perseroan karyawan cuma tiga tiga ya berdasarkan ekonomi obat yang pendidikan cuma tiga ya SMA SMA nya dua sarjanannya yang satu udah itu aja karyawannya ada dua ada tiga karyawannya nah tapi masuk jangan salah karena yang kerjakan DMP nah DMP karyawannya 67 nah ini yang kerja guys sebenarnya makanya saya bilang kenapa yang FPO nggak DMP nya aja oke ya kita lihat di sini nggak ada masalah ya berarti karyawannya nomor 47 ada penyelitian muter lagi ke atas Oh ya ini struktur kepemilikan Black Diamond atau koalnya guys di sini ada Malvin Leis ada Sujaka Leis ini pemilik saham utamanya koal nah ini 99% dan dia punya PT alam tulus abadi yang tadi juga pemilik koal juga kan Nah di sini ada PT Sagemilang di sini juga ada Pak Surya Ismail Bahri dan Martin Rusli nah ini semua orang yang ada di sini itu istilahnya jadi direksi komisaris seperti itu guys nah biasanya perusahaan yang pemegang sahamnya itu jadi direksi komisaris atau ya orang-orang penting di perusahaan tersebut itu biasanya males bagi dividen malas nih bagi dividen karena orang-orangnya yang di dalamnya udah dapet gaji kan gaji tunjangan gitu ya komisaris direksi seperti itu jadi ya males lah bagi dividen karena kalau deh bagi kalau dividennya dibagi itu kan ke masyarakat juga dapet dia dapet memang tuh masyarakat kan juga dapet tapi kalau enggak dibagi kan bisa dinaikin lapangnya terus bisa naikin gajinya Iya mungkin seperti itu ya tapi ya ya gitu lah mas bro-mas bro bisa telah diri sendiri aja ya terus anda adalah nomor 51 kita lihat ya 51 nah disini ada reality sini kita lihat ada namanya Surya Ismail Bahri nah yang setiap tadi kan terus ada ini ya apalagi ada ini ada ini ya Sarifah Ainur Jari nah ini adalah anggota DPRD penanjam Pasar Utara udah habisi sekarang ya masih bisa baca sendiri aja apa namanya siapa direksi dan komisaris dari kuali ini Nah kita langsung aja ke bagian evaluasi ya kita lihat di sini kalau kita lihat valuasi guys itu harganya itu 100-130 kalau kita lihat sini untuk bifingnya itu 23 enas juga ternyata guys bifingnya itu cuma 23 guys berarti nanti kalau misalnya koal ini IPO terus di harga 100 itu bifingnya tapi bifingnya udah empat kali tapi ini sebelum ea dana IPO masuk jadi kalau dana IPO masuk sih kalau sekitar 25% dan semuanya masuk equity kan berarti nanti kalau harga saham koal ini 100 berarti bifingnya mungkin sekitar 2-3 kali ya kalau enggak arah nih kalau enggak ada berjilid-jilid ya kayak WIRG gitu seperti itu Nah untuk pernya ini yang bagus guys pernya 11 kali mantap ya press to earningnya tuh keren dan emang harga batu barang emang di atas ya lagi mahal kan dapet untuk dirinya ini yang agak mengerikannya 200% lebih untuk rohnya 36% enggak terlalu bagus kalau menurut saya guys untuk EPSnya 8 dan kita lihat untuk kepsi itu kecil sekali 500 miliar kalau sedih 30 itu 650 miliar jadi kalau kita lihat valuasi ternyata enggak murah guys harga sahamnya enggak murah mahal lumayan mahal karena startnya jadi empat kali kalau kita lihat LP 0, bbv-nya ya murah ya cuman kan kalau saham IPO kita enggak enggak bisa ngelihatin itu ya kadang-kadang kalau ada kepentingan sahamnya itu bisa diarahin berjilid-jilid walaupun dia mahal seperti jadi is no problem jadi kalau menurut saya sih Mas Bro karena ini IPO-nya ya jarang gitu ya baru satu ini yang biasanya kalau yang makan barang-barang muncul 32 gitu kan jadi Oh rebut gitu epinya kalau ini enggak nih kayaknya sendiri guys sendiri belum ada yang muncul lagi nah ini ikut aja siapin danannya yang arah 12 kali seharusnya bisa kalau SF sendiri ya apalagi kalau dirinya di 100 itu biasanya arah biasanya naik arah biasanya kalau harga setelah apalagi sahamnya ini juga bergerak di bidang batubara lagi hot-hotnya saat ini jadi snow problem kalau menurut saya saya ikut ya nanti enggak tahu arah satu atau dua kali saya akan jual enggak akan FOMO besk karena harganya juga udah tinggi pbv-nya guys Oke mungkin terjadi masalah kita jangan untuk like dan subscribe sampai jumpa ketemu di video berikutnya guys